Dan tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panay Barus, itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Nah, kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panay Barus, saya akan… Sudah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi itu yang bisa… Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi yaitu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepat-cepatan, karena Belanda masih jauh. Tapi sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terima kasih telah menonton!